Bentrok Rimba Persilatan Jilid 16 Buncing seorang diri berlari bagaikan terbang, sedang Owi yang bukietak henti duanya mengejar dengan kencangnya. Setelah berlarian, dia tidak mengetahui pula telah sampai di mana, Buncing hanya berputar di sekitar jalan gunung itu, tetapi waktu lebih panjang lagi, dia bagaimanapun juga baru sembuh dari luka parahnya, mana dapat bertahan berlari kencang sedemikian jauhnya dengan tenaga penuh. Gerakan tubuhnya mulai menjadi perlahan, Owi yang bukietak yang menguntuti di belakangnya tertawa dingin, dengan sekuat tenaga ia mengejar ke depan Buncing Dam 2 berpikir, jika demikian terus-menerus tentu tidak akan dapat dikejar oleh Owi yang bukietak, dan pada saat itu tentu dirinya dalam keadaan sangat letih sukar ditahan, dengan keadaan waktu itu jika sampai terkejar, bukankah lebih baik sekarang juga berhenti terlebih dahulu. Dia segera menghentikan gerakan tubuhnya dan balikan tubuhnya menghalang Owi yang bukietak dengan dingin tertawa besar tubuhnya melayang menubruk maju. Mucing balikan tubuhnya mencabut keluar pedangnya, dan kemudian dengan pedangnya itu menusuk ke arah Owi yang bukiet dengan ilmu Goheng Kiam Hoat, tubuhnya berkelebat ke sana kemari setiap langkahnya mengikuti tempat kedudukan Goheng dengan jurus pedangnya yang merupakannya kebalikan dari ilmu pedang biasanya, di mana pedang itu menyambar bagaikan angin taufan mengulung tubuh Owi yang bukiet. Dia dengan tangan kosong menerima 5-6 kali serangan, sedang pada mulutnya memuji, jurus pedang yang sangat bagus perkataannya baru diucapkan keluar, kipas emasnya telah dikeluarkan, di antara buka dan tutup nampak gambar tengkorak berwarna merah yang mengeramkan, diikuti dengan dikeluarkannya ilmu Chong Tianwok San. Goheng Kiam Hoat yang digunakan Buncing sekarang ini adalah ilmu yang digunakan Tan Cun. Dan waktu melawan Tian Jansu tempoh hari, kekuatan dan kehebatannya luar biasa, tetapi sayang lewekangnya tidak dapat menandingi Owi yang bukiet, apalagi tidak hafal, di antara berkelebatnya bayangan kipas, kakinya terdesak mudur hingga salah menginjak tempat kedudukan. Owi yang bukiet tertawa dingin, kipas emasnya dibuka dan ditekan ke bawah kemudian menyapu ke arah pinggang Buncing. Buncing segera menarik kembali pedangnya dan menghalau serangan kipas Owi yang bukiet ini. Tetapi kipasnya tiba-tiba menutup dan menotok ke arah pedang di tangan Buncing, tangan kanan Buncing cepat melancarkan serangan, tetapi pedang di tangannya tetap tertutup oleh kipasnya, sedang kipas emasnya mengikuti gerakan ini menekan ke bawah, kemudian memotong ke arah uat nadi di pergelangan tangan Buncing. Dalam hati Buncing merasa sangat terkejut dengan terburu-buru ia mundur ke belakang. Owi yang bukiet tertawa tergelap kipasnya dikembangkan dan menyambar ke sembilan jalan darah terpenting di depan tubuh Buncing. Jurus Owi yang bukiet ini dilakukan dengan sangat cepat sekali, hampir saja Buncing tidak tahan untuk melawannya, bahkan dia tak dapat melihat dengan jelas jurus yang digunakan Owi yang bukiet untuk menyerangnya itu. Ia membalikan tubuhnya bersiap melarikan diri, Owi yang bukiet dengan dingin tertawa panjang, sinar remas yang berkelebat bagaikan pelangi melayang mengitari buncing sedang pada mulutnya membentak. Kau masih ingin pergi Buncing dengan gusar membentak tangan kirinya dengan sekuat tenaga melancarkan serangan, dan menyambar kipas emas yang berada di tangan kanan Owi yang bukiet. Owi yang bukiet dengan dingin mendengus, tangan kirinya menyambar mencekal tangan kiri Owi yang bukiet, sedang pedangnya bagaikan kilat cepatnya menggores ke leher Nolwi yang bukiet. Kipas emasnya segera dikembangkan, baru akan memukul jatuh pedangnya untuk kemudian baru membereskan orangnya mendadak. Dalam hatinya tergerak kipasnya ditutupnya kembali dan ditempelkan di atas pedang buncing. Dalam hatinya pikirnya, aku akan melihat luakangmu sebenarnya seberapa tingginya pedang buncing yang ditempelkan oleh kipas emasnya. Owi yang bukiet, hatinya menjadi sangat terkejut, seluruh tenaga dalamnya telah dikerahkan pada kipas emasnya perlahan-lahan tetapi tak henti-hentinya menyerang ke arah buncing. Buncing tak dapat berbuat apa dua lagi, terpaksa hanya dengan sekuat tenaga memberikan perlawanannya. Begitu pedang dan kipas beradu, Owi yang bukiet segera telah dapat mengukur bahwa tenaga luakang yang dimiliki buncing masih lebih rendah lima bagian dari dirinya, tetapi dia mengetahui sebulan yang lalu luakang yang dimiliki buncing tidak sampai dua bagian saja dari dia kini ternyata bertambah demikian banyaknya, apalagi buncing mempunyai ilmu silat yang sangat lihai, jika membiarkan dia hidup demikian terus-menerus, kiranya tak sampai setahun kemudian dianya sendiri pun tak dapat bertahan serangannya. Baru Owi yang bukiet akan menurunkan tangan jahatnya, sekonyong-konyong kipas emasnya mengendor dan dengan perlahan-lahan mundur ke belakang. Sebenarnya buncing telah merasa sukar untuk menghindarkan diri dari kematian tetapi keadaan ternyata berubah dengan cepatnya, ia mengikuti arah pandangan dari Owi yang bukiet di mana dia memandang, tanpa terasa dia menjadi termangu-mangu, gadis yang mirip dengar gambar pada cermin pualam itu, sekgyok siang telah berdiri mematung di sana. Tubuh Owi yang bukiet nampak sedikit gemetar, selangkah demi selangkah ia mundur ke belakang. Buncing dengan termangu memandang ke arah wajah sekgyok siang, nampaknya gadis itu baru saja menangis, air mata pada wajahnya masih belum mengering, ia sedang memandang termangu-mangu pada Owi yang bukiet dan buncing dua orang. Tiba-tiba Owi yang bukiet dengan menutupi wajah menjerit keras kemudian dengan kayak pelari pergi. Buncing menjadi tertegun, ia memandang terpesona pada sekgyok siang, nampak dia berdiri melawan datangnya angin yang bertiup, sedang kedua matanya memandang awan putih yang melayang di tengah udara, agaknya dia tidak memperdulikan sikap Owi yang bukiet yang lari pergi dengan kalap itu. Buncing merasa heran mengapa sekgyok siang dapat berada di tempat ini dengan tiba-tiba, dia berjalan mendekati sekgyok siang dengan tenang ia berdiri di sampingnya, dia tak mengetahui karena urusan apa sehingga menyebabkan sekgyok siang melelahkan air matanya. Dengan perlahan sekgyok siang menundukan kepalanya, kepada buncing tanyanya dengan perlahan. Kenapa kau berada di tempat ini sahut buncing dengan suara yang sangat halus? Nonasek, apakah telah terjadi sesuatu urusan pada dirimu sekgyok siang menggelengkan kepalanya, setelah termenung sejenak tanyanya pada buncing? Aku hanya berjalan sampai di sini, siapa orang tadi itu, agaknya dia takut padaku hingga melarikan diri, buncing menjadi tertegun pikirnya. Kiranya sekgyok siang ini tidak mengenal pada Owi yang bukiet, setelah berpikir sejenak lalu sahutnya. Dia bernama Owi yang bukiet sekgyok siang dengan suara perlahan menganggukan kepalanya, kemudian balikkan tubuhnya berjalan lagi. Buncing menjadi termanggu di sana, dia tidak berani mengejarnya untuk bertanya, bayangan sekgyok siang perlahan-lahan hilang dari pandangannya, dengan tenang ia berdiri di sana sedang pada benaknya timbul wajah sekgyok siang yang sedang tertawa, sedih dan mengucurkan air mata. Sekgyok siang mengapa dapat berbuat demikian tanda tanya? Dia sebenarnya akan lari mengejarnya, tetapi dia pun merasa agak takut, takut terhadap pengkataan yang diucapkan oleh Chu Heg Chiyun kepadanya, dia tadi dapat melibatkan diri dalam bayangan lamunannya diri sendiri. Dia berpikir bolak-balik hingga lama tetapi akhirnya dia berpikir pula, Jika ia sama sekali tidak mengenal sekgyok siang, setelah bertemu dengan keadaan ini dapat berbuat bagaimana pada saat itu dia dapat menggunakan seluruh tenaganya untuk memberi bantuan kepadanya. Buncing menjadi melamun tak karuan, kemudian ia berjalan mengikuti di mana sekgyok siang tadi melaluinya. Dengan sekuat tenaga ia lari, tak lama telah nampak bayangan punggung dari sekgyok siang, dia lari mengejar mendekat. Dengan suara perlahan tanyanya kepada sekgyok siang, Nona seapa kau memerlukan bantuan kukah titik? Sekgyok siang hanya menggelengkan kepalanya, kemudian berjalan ke depan lagi. Buncing menjadi ragu-ragu, sejenak ia mengetahui geraknya ini membuat sekgyok siang menaruh rasa curiga. Kepadanya, dia maju selangkah ke depan, katanya pula pada sekgyok siang. Nona se tawaranku ini adalah keluar dari dalam hati sanubariku sekgyok siang memandang ke arah Buncing, ujarnya. Urusan ini kau pun tak akan mempunyai daya untuk menolong aku, ibuku sakit keras dan telah meninggal dunia. Selesai berkata dia berjalan ke depan lagi. Buncing menjadi termangu-mangu di sana, bayangan dari wanita berusia pertengahan dengan wajah yang sangat cantik itu muncul kembali pada benaknya, dia merasa heran ibu dari sekgyok siang demikian sehatnya mengapa dengan demikian mudahnya telah meninggal dunia. Dia merasakan sesuatu yang sangat mendadak sebenarnya dia akan maju menghibur padanya, tetapi terpikir olehnya mungkin sekgyok siang tidak menyukai dirinya, dengan diam-diam terpaksa ia mengundurkan diri. Dia berjalan menuju ke tengah gunung, entah telah melewati berapa jauh terus hingga cuaca menjadi gelap. Buncing memandang ke kanan dan ke kiri sejenak setelah itu ia mencari suatu gua yang bersih dan masuk ke dalamnya untuk beristirahat. Hari kedua, baru udara menjadi terang Buncing telah meninggalkan gunung Lusan, dan mulai melanjutkan perjalanannya menuju Telagat Taiou. Selama tiga hari melakukan perjalanan, kini Buncing telah tiba di Telagat Taiou. Dia memandang air dari telaga itu, tak tahu harus berbuat bagaimana untuk memberi kabar pada markas perkumpulan elang sakti itu. Waktu itu adalah Cahwi yang mencari dirinya dan menyambutnya ke dalam markas. Dia berjalan mendekati sebuah perahu nelayan, kepada pemilik perahu itu katanya. Aku bernama Buncing, ingin bertemu dengan Siaw Pangcu dari perkumpulan elang sakti, dapatkah kau menolong aku pergi ke sana? Wajah orang itu segera berubah, dengan membungkukan badannya ia memberi hormat. Ujarnya. Kiranya adalah Bun Siaw Hia aku segera pergi memberi kabar. Selesai berkata ia mendayung perahunya ke dalam telaga, dalam hati diam-diam Buncing berpikir, orang itu tentunya orang dari perkumpulan elang sakti, jika dilihat hal itu dapat membuatkan pengaruh dari perkumpulan elang sakti tidaklah kecil. Tak lama sebuah perahu besar muncul, Bu E. Giok dengan menyamar sebagai seorang pria berdiri dujung perahu, sambil memberi hormat pada Buncing ujarnya, Bun Heng datang dari tempat jauh, Siaw T. tidak mengetahuinya hingga tak dapat menyambut secara layaknya harap suka dimaafkan Buncing yang nampak Bu E. Giok, teringat olehnya apa yang dikatakan oleh Chu Hek Chiyun kepadanya waktu berada di dalam gua kuno itu, tanpa terasa wajahnya menampilkan rasa gembira, dengan cepat sahutnya. Bu E. Eng, mengapa demikian menggunakan banyak aturan segala Bu E. Giok menyilahkan Buncing naik ke atas perahu? Buncing tak dapat menahan perasaannya lagi dengan terburu-buru ia bertanya kepada Bu E. Giok. Apa suhuku telah mempunyai kabar? Bu E. Giok menggelengkan kepalanya, ujarnya. Ie bok tocu mungkin telah lewat dari tempat ini atau mungkin tidak dapat mencarinya, tak usahlah kau khawatirkan Buncing menjadi termenung, Bu E. Giok yang nampak Buncing termenung, dengan tertawa ujarnya. Bun to aku, apa tak mau memberi muka kepadaku, berdiam beberapa hari di dalam perkumpulan kami Buncing sambil tertawa sahutnya. Nona Bu E. Aku masih mempunyai urusan hendak menjelajahi ke Gunung Songsan, urusan sangatlah penting sekali, tak dapat tinggal lebih lama lagi di tempat ini oh, jawab Bu E. Giok, ia telah dapat menebak ia akan berbuat apa, dengan suara perlahan tanyanya kepada Buncing. Apakah karena urusan Hioloot peninggalan dari Hegwatai Su Buncing menganggukan kepalanya? Bu E. Giok berpikir sejenak, dia mengetahui urusan ini sangatlah penting sekali, dia tak mungkin dapat mencegah kepergian dari Buncing dan menyuruhnya jangan pergi. Setelah berpikir bolak-balik sambil tertawa ujarnya. Ayahku juga karena ada urusan tidak berada dalam markas, sekalipun demikian tak ada salahnya kalau aku mengawani kau menuju ke Gunung Songsan. Kau pikir bagaimana Buncing menjadi tertegun, dia tak enak untuk menolaknya, terpaksa ujarnya. Nona Bu E. Demikian baiknya, aku Buncing entah harus berkata apa baru baik, hanya janganlah karena urusanku ini hingga menghalangi urusan dalam perkumpulan Nona Bu E. Bu E. Giok tersenyum, ujarnya. Kau tentunya masih belum melupakan Paman Tongku bukan? Urusan dalam perkumpulan ada di adi sini, tak usah merepotkan aku lagi jika kau sangat tergesa-gesa, kita dapat berangkat sekarang juga Buncing terpaksa hanya tersenyum saja dengan demikian. Dua orang itu melakukan perjalanannya menuju ke Gunung Songsan. Sepuluh hari telah berlalu dua orang itu baru naik ke Gunung Songsan, sekonyong-konyong muncul seorang kakek sambil tertawa katanya kepada Buncing. Waktu kau telah menang, tetapi kali ini kau naik ke Gunung Songsan, aku tak mungkin akan tertipu lagi oleh akamu yang licik itu. Buncing begitu nampak orang itu, hatinya diam-diam merasa terkejut, yang datang ternyata adalah Xiao Bian Hui Yuan atau si kera terbang berwajah riang, Yunfu. Entah dengan bagaimana Yunfu ini menguntit hingga sampai ke Gunung Songsan ini, belum dia menjawab Yunfu dengan tertawa telah berkata lagi. Buncing kau kali ini naik ke Gunung Songsan tak usah ditanyakan lagi tentunya karena Hiolo yang ditinggalkan oleh Hei Guat Taisu itu bukan, sekarang kau harus memberitahukan kepadaku di mana adanya Hiolo itu. Buncing dengan tawar menyapu sekejap pada wajah Yunfan Yunfu terkenal dengan nama sebagai si kera terbang yang berwajah riang, wajahnya tambah riang sudah tentu makin mengandung apa dua yang tidak beres, kemudian ujarnya. Apakah hanya karena beberapa ucapanmu itu saja lalu menyuruh aku memberitahukan kepadamu Yunfuan tertawa besar, ujarnya. Kau ternyata juga sangat menyenangkan selesai perkataannya itu, tangannya menyambar ke arah Buncing. Wee Chiok tahu kepandayan Yunfu sangat tinggi, hampir-hampir sejak muncul dalam dunia Kanghou belum pernah ia mendapatkan lawannya, tubuhnya yang menubruk mendekat itu dilakukan secepat kilat, tak dapat disalahkan lagi kalau julukannya sebagai si kera terbang. Buncing pun mengetahui keistimewaan daripada Yunfu ini, begitu tubuh Yunfu mendesak mendekat, tubuhnya balik mundur cepat. Yunfu sambil tertawa tergelak maju mendekat, Buncing sangat hafal dengan ilmu Tai Tien Kiu. Si ilmu ini pun juga mengutamakan pertarungan jarak dekat dia nampak kuku Yunfu bagaikan cakar, tak dapat dikatakan sebagai lawan yang ringan, dia menghentikan gerakan tubuhnya dan balik membalas menyerang, lima jarinya balik mencekal ke arah Yunfu. Yunfu sambil memajukan tubuhnya lebih dekat lagi ia tertawa tergelak, selamanya belum pernah ada orang yang berani melawannya dengan pertarungan jarak dekat, kini ternyata Buncing berani melakukannya tanpa terasa dia pun mengagumi atas keberaniannya linya. Lima jarinya dari mencakar berubah menjadi totokan dan menyapu ke urat na di pergelangan tangan Buncing. Buncing terasa matanya silau, tangan kanannya telah terkena serangannya, dalam hati diam-diam merasa terkejut, pikirnya nama dari Yunfu ini sungguh bukanlah merupakan nama yang kosong belaka. Tetapi pada saat ini luekangnya telah mengalami kemajuan yang pesat sekali, bukanlah bandingannya ketika waktu tempoh hari, tangan kanannya ditekan ke bawah sedikit dan balik mencekal tangan kanan Yunfu. Dalam suara tertawanya tubuhnya telah berkelebat dan berada di belakang tubuh Buncing di mana dia melakukan serangan lagi. Buncing nampak gerakan dari Yunfu ini ternyata demikian cepat dan gesitnya jika dilawannya dengan mudah sungguh bukanlah merupakan pekerjaan yang enteng. Dia balik mencengkeram ke arah Yunfu dia tertawa tergelak, dengan mudah malah mencekal tangan kanan Buncing tidak menanti Yunfa mengerahkan tenaganya bagaikan kilat. Cepatnya ia balik mencekal urat na di pada pergelangan Yunfu, diikuti dengan bahu kanannya sedikit bergetar, ternyata ia telah menggunakan jurus Lingcoa Cien Sian. Yunfu yang terkena getaran tenaga bahu kenannya menjadi terlempar perbang ke tengah udara dan menubruk ke pohon yang berada di sebelah kirinya. Dalam hati Yunfu merasa sangat terkejut karena sesaat dia terlalu memandang ringan pada pihak lawan, hingga masuk perangkap dan terpancing oleh tipu muslihat Buncing. Sepuluh jurus belum sampai, ia telah terlempar oleh Buncing ke arah pohon besar, jikalau tidak mati juga sedikitnya akan terluka parah, hanya satu-satunya jalan baginya yaitu mengerahkan tenaga murninya untuk menjaga diri. Sekonyong-konyong terdengar suara tertawa tergelak, sebuah bayangan dari dalam hutan dengan sangat cepat menerima tubuh Yunfu yang sedang melayang itu, kemudian meletakkannya di atas tanah dan berjalan mendekati Buncing. Buncing nampak orang yang baru datang itu pada tangan kirinya membawa sebuah gentong arak yang besar, ternyata tak salah lagi dia adalah setan arak. Toan Bok Chie Jien diam-diam dalam hatinya merasa sangat terkejut. Toan Bok Chie Jien tertawa tergelak tak berkata dengan perlahan ia berjalan mendekati Buncing, Oh no what no lo o o o, Buncing nampak Toan Bok Chie Jien mendadak muncul di tempat itu, mau tak mau dalam hatinya timbul rasa terkejut. Dengan perlahan, sambil tertawa Toan Bok Chie Jien berkata, Urusan tujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jansu telah menggetarkan setiap orang di dalam dunia Kangou, Chiang Buncing dari enam partai besar jejaknya tidak jelas, Sedang kau datang kembali ke gunung Xiong San, hal ini bukankah sudah jelas sekali Buncing sambil tertawa ujarnya. Apakah dapat dikatakan dengan nama besarmu itu kau pun ternyata ikut. Memperebutkan tujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jansu, Toan Bok Chie Jien memandang tajam kepada Buncing sejenak dengan tertawa sahutnya. Mereka tiga orang mau memperebutkan nama, Dalam hatiku sendiri juga sangat paham, Kepandaian dari Tian Jansu jauh melebih kita berempat orang, Sekalipun empat orang bergabung juga tak mampu untuk menandinginya, Ia berhenti sejenak, kemudian terusnya. Berbicara terus terang pun tak mengapa, Aku ternyata kini juga telah datang kemari, Sudah tentu tak usah diragukan lagi juga karena urusan tujuh buah Hiolo Kuno tersebut, Hati Buncing menjadi tergetar, Jika empat iblis sakti ini turut serta dalam perebutan ini, Kiranya diri sendiri tak mudah untuk menghadapi mereka itu. Sikera terbang berwajah Riang, Yun Fu yang berdiri di samping, Nampak Toan Bok Chie Jien juga hadir di sana, Diam-diam merasa terkejut. Dia paham akan kekuatan sendiri bukanlah tandingan dari Toan Bok Chie Jien, Tetapi mana dia mau dengan demikian mudah melepaskannya. Dia berbatuk-batuk perlahan, Sambil tertawa katanya kepada Toan Bok Chie Jien Toan Bok Heng, Tahukah kau siapa saja yang mengetahui tentang urusan ini? Pada hari ini Toan Bok Chie Jien dan Tian Jansu hanya tertera beberapa tahun saja, Sehingga dapat dihitung setingkat, Yun Fu selamanya congkak dan ganas, Tetapi karena takut membuat marah pemimpin dari empat iblis sakti ini, Sehingga terpaksa ia membahasai dia dengan sebutan Tuan Bok Chie Jien dengan dingin tertawa terkekeh-kekeh, Ujarnya, Siapakah kau si kera terbang berwajah riang? Yun Fu mendengar Toan Bok Chie Jien dengan keu demikian menanyakan namanya. Hatinya sebenarnya merasa kurang senang, Di dalam bulim ia juga dapat dihitung sebagai orang yang disegani, Setan arak ternyata malah balik bertanya kepadanya, Bukankah tingkatnya dengan buncing pun dibikin menjadi rendah? Tetapi dengan paksaan diri dia tertawa dan sahutnya. Aku adalah Yun Fu, Di dalam dunia kangho dengan julukan si kera terbang berwajah riang adalah Chai Hai sendiri, Toan Bok Chie Jien tertawa-tawar, Ia memandang sekejap ke arah buncing, Kepada Yun Fu ujarnya. Engkau demikian kera mengatakannya, Bukankah sengaja ingin mencari seteru dengan ku Yun Fu tersenyum, Ujarnya. Chiam Pue janganlah menaruh rasa curiga, Tetapi menurut apa yang aku ketahui Tiga bersaudara dari Chialan Kong pun sangat memperhatikan Tentang urusan tujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu ini, Pertemuan di Loteng Oe Hoklo pada dua bulan Yang akan datang pasti tidaklah dapat kekurangan mereka bertiga orang Sedang ini hari buncing menuju ke Gunung Song San, Jika urusan ini diketahui pula oleh mereka Tak urung mereka pun akan ikut serta, Kedua alis Toan Bok Chie Jien menjadi berdiri, Nama dari Chialan Kong waktu itu pernah menggetarkan seluruh sungai Telaga, Tapi setelah muncul penyatian Jansu, Di mana ia naik ke istana Chialan Kong untuk mengacau, Dengan mengandalkan kepandainya yang sangat tinggi itu Dengan paksa ia menutup pintu dari istana Chialan Kong Dan tak memperkenankan mereka ikut campur dengan urusan dunia Kang Oung lagi Pernah tersentil berita, Waktu Tian Jansu menuju ke istana Chialan Kong telah terjadi suatu pertempuran yang amat dasyat, Tiga bersaudara Chialan dipukul luka, Sekalipun ia belum pernah bertempur dengan mereka bertiga, Tapi dapatlah diduga dari pertempuran yang terjadi waktu melawan Tian Jansu, Tingginya kepandainya yang mereka miliki, Di dalam hatinya menduga dengan sendirinya pun jauh lebih lihai lagi, Tiga bersaudara Chialan telah menutup sendiri selama hampir 40 tahun, Bukanlah suatu waktu yang sangat pendek, Kiranya tingginya kepandainya yang mereka miliki sukar sekali untuk diduga, Setelah ia mengerutkan alisnya, Dengan tertawa besar ujarnya, Nama dari tiga bersaudara Chialan sudah lama aku dengar, Jika mereka tiga orang datang kemari, Paling sedikit juga harus minta sedikit penghajaran dari mereka bertiga, Sehabis mengucapkan perkataan itu, Ujarnya lagi kepada Buncing, Hei guat sebelum mati tentunya telah memberitahukan kepadamu Hiolo'o yang satu itu disembunyikan di tempat mana, Cepat kau pimpin aku pergi ke tempat itu, Diam dua Buncing membatin, Ini hari aku datang kemari tentunya telah dikuntit banyak orang dari kalangan dunia Kangoo, Kiranya juga sukar untuk meloloskan diri, Lebih baik aku membawa mereka pergi ke sana, Hei guat ta isu pernah mengatakan bahwa Hiolo'o kuno yang satu ini adalah sukar untuk didapatkan kembali, Entah benar atau tidak, Paling sedikit yang sudah pasti adalah Hiolo'o itu sukar untuk diambil, Mengapa tak membuat Hiolo'o itu hingga saling membunguh tanda tanya-tanda tanya berpikir sampai di sini dia tertawa tergelak, Sambil menganggukan kepalanya kepada Bwe Giok, Ia memimpin mereka berdua menuju ke kelakang gunung siongsan telaga naga dingin telah muncul di hadapan mereka berempat, Air telaga itu berwarna hitam gelap, Luas sekelilingnya kurang lebih tiga empat kaki, Sedang empat penjuru dikelilingi oleh tebing gunung yang tinggi dan curam, Hawa lembab perlahan-lahan mengepul naik dari dalam telaga, Toan Bok Chie Jien tertawa besar, ujarnya, Disinilah tempatnya, Bun Ching menganggukan kepalanya, Dan menatap tajam ke arah Toan Bok Chie Jien, Pada wajahnya meskipun Toan Bok Chie Jien tak menampilkan perasaan apapun, Tapi dalam hatinya Dam Dua merasa terkejut, Menurut berita yang didengar, Di dasar telaga naga dingin ini terdapat seekor naga dingin kuno yang berdiam di sana, Sehingga menyebabkan air telaga itu jadi sangat dingin, Selama ribuan tahun ini tak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam telaga itu, Kini Hiolo Okuno itu telah ditenggelamkan ke dalam dasar telaga itu, Kiranya hingga saat itu tak seorang pun yang berani menuruni telaga naga dingin itu hingga sampai ke dasarnya, Apalagi yang menyebabkan orang dua sangat takut terutama karena adanya naga ganas yang berdiam di dasar telaga tersebut, Toan Bok Chie Jien setelah tertawa tergelap gentong arak di tangan kirinya diangkat dan digetarkan, Tampak suatu kumpulan arak memancar masuk ke dalam mulutnya, Bun Ching mengetahui Toan Bok Chie Jien mempunyai niat untuk mencoba menuruni telaga dingin itu, Dan mencoba menahan rasa dinginnya dari hawa telaga itu dengan tenaga arak, Sekonyong-konyong di antara suara tertawa tergelap, Sebuah bayangan manusia berkelebat bagaikan terbang melayang ke tempat mereka itu, Toan Bok Chie Jien dengan gusar tertawa panjang, Sambil membalikan tubuhnya dia mendorong gentong arak itu ke arah orang yang baru datang itu, Orang yang baru tiba itu dengan cepat melancarkan serangan, Dalam sekejap mati saja dua orang itu telah saling membalas menyerbu sebanyak lima jurus, Tau-tau gentong arak Toan Bok Chie Jien yang terbuat dari tembaga itu mengeluarkan suara yang perlahan sedang Orang yang baru datang itu tertawa besar tetap melanjutkan larinya, Bun Ching memandang orang yang baru datang itu, Ternyata adalah sehtu hoa yang tadinya berseru kini berubah menjadi merah pada menahan rasa gusarnya, Sebuah bayangan merah dan putih berturut-turut melayang turun ke tempat itu, Yang ternyata adalah siye chiao niyo dengan putranya sehtu hong. Dalam hati Bun Ching dan dia merasa terkejut, Tapi Toan Bok Chie Jien merasa jauh lebih terkejut lagi, Arak dalam gentong araknya ternyata telah menjadi mendidih oleh pepukulan aneh yang dilancarkan sehtu hoa itu, Dan hampir-hampir membuat arak yang ada dalam gentong araknya menjadi terpental. Yuan Fu pun tak dapat menahan rasa terkejutnya, Sehtu hoa ternyata muncul pula di tempat itu, Kini jago-jago bulim telah banyak yang hadir di tempat itu, Ini hari jika dia hendak mendapatkan hiyolo kuno itu dengan mudah kiranya adalah tak mungkin akan terjadi. Toan Bok Chie Jien tiba-tiba tertawa tergelak, Kelapak tangan kirinya sedikit diangkat dan didorong ke arah sehtu hoa. Sehtu hoa juga tertawa tergelak, Tubuh kedua orang itu bersamaan waktunya, Saling menubruk maju, Di tengah udara bagaikan kilat cepatnya saling berganti Melancarkan sepuluh jurus lebih kemudian melayang turun lagi ke atas tanah Pada wajah kedua orang itu memampilkan rasa yang sangat terkejut, Bentrokan sekali ini dalam batinnya masing-masing telah mengetahui bahwa ini hari mereka telah menemui lawan yang tangguh. Buncing memandang kedua orang itu sekejap, Dalam hatinya ia sadar jika dirinya akan melawan kedua orang yang berada di depan matanya itu Hal ini merupakan persoalan yang sukar lagi Kiranya ini hari untuk mendapatkan hiolo kuno yang satu itu tak mungkin akan menjadi kenyataan Toan Bok Chie Jin dan sehtu hoa dua orang saling pandang memandang, Seorang pun tak ada yang bergerak sedikitpun Yuan Fu kenal dengan sehtu hoa ketika mula-mula nampak munculnya dia di tempat itu, Ia menjadi tertegun, tetapi setelah tertegun, pada wajahnya segera menampilkan wajah Yang berseri-seri, dalam hatinya ia berpikir, dengan munculnya sehtu hoa ini dengan tepat malah telah menggugah keadaan dari suasana yang agak tegang Sehtu hoa dan Toan Bok Chie Jin dua orang itu menjadi tenang kembali, Kedua orang itu memutarkan tubuhnya menghadap ke telaga dan memandang air telaga yang berwarna hitam gelap Sejenak kemudian Toan Bok Chie Jin tertawa terbahak-bahak kemudian ujarnya Sungguh sangat menggelikan, kita belum saja melihat bayangan dari Hiolo Kuno itu, Telah saling bergebrak untuk mengadu jiwa sehtu hoa pun memandang ke arah air telaga itu, Dengan dingin ujarnya, mengenai hal ini apanya yang menggelikan, Lihat saja siapa yang mempunyai kepandayan turun ke telaga itu untuk mengambil Hiolo Kuno yang satu ini, Apakah hal itu bukan merupakan suatu persoalan yang sangat penting sekali Toan Bok Chie Jin mendengar nada ucapan sehtu hoa ini, Dia pun merupakan orang yang ternama mana dapat tahan terhadap orang yang jumawa, Segera dia mendengarkan kepalanya tertawa tergelak, ujarnya dengan keras. Pada waktu itu Tan Kocun sangat alim dan saleh, tak terkira muridnya ternyata demikian tak memandang sebelah mata pun kepada setiap orang. Sehtu hoa tertawa dingin, sahutnya. Nama kebesaran Toan Bok Chie Jin telah lama aku mendengarnya, tetapi kini telah bertemu muka, juga tak urung hanya begitu saja, Toan Bok Chie Jin mengerutkan alisnya dengan tawar ujarnya, Anak muda, jangan kau mengira kalau di kolong langit ini hanya terdapatkah seorang saja, Ini hari musuh yang tangguh masih belum muncul, Hem, misalnya kalau tidak ada yang muncul lalu aku akan berbuat bagaimana terhadapmu, Dalam hatimu sendiri tentunya telah mengetahuinya bukan wajah sehtu hoa segera berubah, Dia tahu Toan Bok Chie Jin mengatakan dia tadi ketika saling melancarkan serangan. Telah jatuh di bawah angin, dia balikan tubuhnya berkata kepada Siai Chiaunio. Bawa kemari pedangku tangan kanan Siai Chiaunio segera mencabut keluar pedang yang anti kuno yang kemudian diangsurkan ke tangan sehtu hoa. Begitu pedang tersebut keluar dari sarungnya, warna keperak-perakan memancarkan sinarnya keempat penjuru. Buncing belum pernah melihat sehtu hoa menggunakan pedangnya, saat ini nampak di tangan sehtu hoa mencekal sedilah pedang, dapat dilihat semangat dan sifat kejantanannya. Sedang sikap yang gila-gilaan yang terlihat waktu pertama kali berjumpa dengannya, kini telah ienyap tanpa bekas, Dia mengetahui selamanya sehtu hoa suka mengunggulkan dirinya, selamanya dia menganggap dirinya sebagai jago nomor wahid di kolong langit ini, Ketika ia berpikir sampai di sini, barulah dapat memikirkan kesalahannya, sedang kini dia mengetahui bahwa persoalannya tidak seperti apa yang dia pikirkan, Hingga dia dapat menampilkan kembali semangat dan kejantanannya seperti waktu itu. Tuan Bok Cie Jin yang tadi telah saling tukar melancarkan serangan-serangan sebanyak 10 jurus, sudah tentu dia pun mengetahui kehebatan dan kelihayan dari kepandayan sehtu hoa, Dia pun sadar bahwa dia bukanlah dapat dihadapi dengan mudah, apalagi keandahan dari serangan pukulannya jauh lebih istimewa. Sehtu hoa setelah mencekal pedangnya di tangan, dia tertawa terbahak, pedangnya sedikit digetarkan dengan secepat kilat melancarkan satu kali tusukan. Tuan Bok Cie Jin tertawa-tawar, tangannya diangkat, gentong arak tembagainya telah diangkat untuk menyambut serangan itu. Sehtu hoa dengan gusar melancarkan lagi, mana semua serangannya dipunahkan oleh Tuan Bok Cie Jin dengan demikian mudahnya, Tangan kanannya melancarkan pukulan, sedang tubuhnya melayang dan memutar setengah lingkaran di tengah udara di saat tubuhnya turun ke atas tanah berturut-turut ia melancarkan 9 kali tusukan. Dalam hati Bun Ching merasa sangat terkejut, meskipun dia tak dapat menggunakan jurus ini, tetapi dengan terus terang dia mengetahui, jurus dari ilmu pedang peninggalan Tanko Kyo, yakni ilmu Hoi Kiam Sahjiyat atau emas terbang mengarah matahari, kehebatan dan kelihayan dari jurus ini dapat menandingi jurus Kiam Choan Tian Hwa, atau pedang berputar di udara dari ilmu Ie Bok Tiam Hoat sampai pun kelincahannya jurus yang digunakan sehtu hoa sekarang ini adalah jurus yang lihai dari ilmunya Siye Tiam Hoat bahkan digunakan demikian gesitnya, gerakannya demikian indah, tak dapat disalahkan lagi di antara murid-murid Tan Kocun itu, dia dapat dilitung sebagai muridnya yang paling tinggi ilmunya. Toan Bok Chie Jin begitu gentongnya dihantamkan, segera terpental balik oleh pukulan sehtu hoa itu, bahkan waktu tubuhnya melayang kembali dia melancarkan lagi sembilan kali tusukan, dalam hati mau tak mau sedikit merasa juri, segera tubuhnya bergeser ke samping tiga langkah untuk memunahkan tenaga pantulan dari gentong arak sambil menyambut serangan yang dilancarkan sehtu hoa. Sehtu hoa pada saat ini mempunyai niat untuk bertempur mati-matian melawan Toan Bok Chie Jin, mana mau dia membiarkan Toan Bok Chie Jin demikian meninggalkan tempat ini, tubuhnya yang masih di tengah udara itu dengan sedikit bergeser kaki kanannya dengan perlahan menginjak pada tepi gentong arak dari Toan Bok Chie Jin, sedang pedangnya dari jurus hui kiam seh jiliat segera berubah menjadi hontiat. Chie Jin atau besi dingin menotok hati, pedangnya ditusukkan ke arah pelipis Toan Bok Chie Jin. Toan Bok Chie Jin di antara empat iblis sakti menduduki sebagai pimpinan dari mereka. Sehtu hoa ini juga tidak didapatkan dengan senaknya, pada saat melancarkan serangan dengan gentong araknya itu, ia telah menduga kalau sehtu hoa dapat menggunakan jurus ini, tubuhnya segera direndahkan sedang tangannya melontarkan gentong arak itu ke arah udara. Sehtu hoa tidak menyangka kalau Toan Bok Chie Jin dapat melemparkan gentongnya, sekali lagi ia menarik napas panjang dua, tahu-tahu tubuhnya telah terlontar bersama-sama dengan gentong arak itu sejauh tiga kaki lebih, begitu tubuhnya meninggalkan gentong arak itu kaki kirinya segera mencongkel, maksudnya hendak menendang gentong arak ke dalam telaga. Tetapi Toan Bok Chie Jin pun sejak tadi telah menduga dengan keadaan yang besar, sehtu hoa dapat berbuat demikian, waktu dia melontarkan gentong araknya bersamaan waktu telah melayang maju, tangan kanannya segera menyambar gentong araknya itu, sedang tangan kirinya dengan cepat dipukulkan ke arah sehtu hoa. Ia yang diserang lagi oleh Toan Bok Chie Jin itu, pedang di tangan kanannya segera menekan ke tepi gentong arak itu sedang tubuhnya dengan cepat melayang ke samping. Baru saja tubuh Toan Bok Chie Jin menginjak tanah, pedang sehtu hoa yang menempel pada gentong arak itu telah melancarkan serangan gencar lagi ke arah Toan Bok Chie Jin, nampak hal itu Toan Bok Chie Jin dengan gusar mendengus, gentong araknya sedikit digerakan, seketika itu juga mengisap pedang di tangan sehtu hoa itu. Sehtu hoa nampak Toan Bok Chie Jin ternyata di adegan kerasiah hendak mengadu tenaga dalamnya dengannya, sudah tentu ia tidak mau mengalah, tubuhnya segera turun ke atas tanah, dengan demikian kedua orang itu dengan dibatasi oleh gentong arak dan pedang telah melakukan pertempuran dengan mengadu tenaga dalam. Pedang di tangan sehtu hoa sedikit gemetar sedang arak di dalam gentong arak Toan Bok Chie Jin juga tak henti duanya memperdengarkan suara arak yang sedang mendidih. Setelah lewat berapa lama, kedua orang itu masih tetap tegak kaku tak bergerak, sekonyong-konyong Toan Bok Chie Jin dengan dingin mendengus, kedua matanya memancarkan sinar yang sangat tajam, sedang wajah sehtu hoa segera berubah, dengan pusatkan pikirannya ia tak bergerak sedikitpun. Dengan perlahan dari dalam gentong arak itu mengepul uap yang sangat panas, sedang pada jidat sehtu hoa penuh dengan air keringat yang telah mengalir keluar. Nampak hal ini Bun Ching menjadi terkejut, hal ini dapat membuktikan kalau Toan Bok Chie Jin telah mengubah tenaga dalam sehtu hoa yang dilancarkan ke arahnya menjadi uap yang sangat panas, sedang sehtu hoa tak dapat berbuat apa-apa lagi, sekalipun dia mempunyai tenaga kunyong Chi yang tetapi karena digunakan bertahan diri keluar batas, sehingga dapat menjadi sedemikian rupa, jika hal ini diteruskan tidak dapat diragukan lagi sehtu hoa tentu akan mengalami kekalahan secara total. Uap dari arak itu makin lama makin tebal sedang pada wajah para Toan Bok Chie Jin mulai timbul senyuman yang sangat dingin dan mengejek, kaki kanannya sedikit bergerak memaksa sehtu hoa mundur selangkah ke belakang. Toan Bok Chie Jin selangkah demi selangkah mendesak sehtu hoa mundur ke tepi jurang, sedang tenaga dalam yang dilancarkan sehtu hoa telah dipunahkan oleh Toan Bok Chie Jin sedang meminjam tenaga dalam pada arak di dalam gentongnya padahal tenaga yang dilancarkan oleh Toan Bok Chie Jin sedikit pun tak mengalami gangguan apapun juga. Si Chiao Neo yang berdiri di samping tak berani maju menolong, dia tahu bahwa luakang dari kedua orang yang sedang melakukan pertempuran di tengah kalangan itu jauh lebih tinggi dari luakangnya sendiri Jika ia memaksa untuk maju, mungkin malah Toan Bok Chie Jin dapat menggunakan tenaga dua orang yang digabungkan untuk menyerang dirinya. Pada saat ini Toan Bok Chie Jin masih merupakan orang yang menyerang terus sehingga sekali dia yang menghentikan pertempuran, kalau tidak siapapun tak mungkin akan berhasil untuk melarikannya. Yuan Fu yang nampak hal itu dalam hatinya diam-diam merasa cemas, jika sehtu Hoa benar didesak Toan Bok Chie Jin hingga jatuh ke dalam telaga naga dingin, dengan keadaan lelah dan kehabisan tenaga pastilah ia tak dapat menghindarkan diri dari kematian, kalau demikian halnya, maka keadaannya akan segera berubah dan kedudukannya pun dalam keadaan yang berbahaya. Dengan cemas teriaknya. Tahan aku ada ucapan hendakku katakan, Toan Bok Chie tidak memperdulikan padanya, dia tahu pada saat ini segera ia dapat memaksa sehtu Hoa jatuh ke dalam telaga naga dingin sedang orang lain yang hadir di tempat itu tak seorang pun yang dipandang sebelah mata pun olehnya. Sehtu Hoa yang didesak ee demikian rupa, selangkah demi selangkah ia mundur ke belakang, di tangan kanannya tak hentinya gemetar. Dapat dilihat dia hampir saja terdesak masuk ke dalam telaga, sekonyong-konyong uap dari arak itu menjadi lenyap, sedang sehtu Hoa pun mendapatkan tempat untuk mempertahankan dirinya, dengan keras yang membentak, di saat pedangnya menggetar dengan keras yang mendesak mudur Toan Bok Chie Jin sebanyak dua langkah. Toan Bok Chie Jin tak menyangka kalau arak di dalam gentongnya telah habis, tetapi ketika ia menjadi tertegun, segera ia mengerahkan seluruh tenaganya dalam hatinya dia. Berpikir kalau sehtu Hoa tadi telah menggunakan banyak tenaga dalamnya apakah sekarang masih sanggup untuk melawan dirinya tetapi kun Yun Chiangnya sehtu Hoa bukan saja sangat hebat, bahkan dapat bertahan lama, walaupun dia merasakan sangat ngotot, tetapi tetap bertahan. Dalam hati Yun Fu menjadi girang, tetapi dia pun juga dapat melihat bahwa sehtu Hoa hampir kehabisan tenaga, dengan keras ujarnya kepada Toan Bok Chie Jin. Toan Bok Chie Jin menunggakan kepalanya tertawa besar, ia menarik kembali gentong araknya, berkali-kali kedua orang itu memangnya mempunyai niat untuk menghentikan pertempuran itu, di antara suara getaran yang nyaring dua orang itu segera memisahkan diri. Toan Bok Chie Jin memutarkan kepalanya memandang ke arah Yun Fu dengan dingin ujarnya. Apakah kau juga ingin mendesak aku ke dalam telaga Yun Fu melirik sekejap pada sehtu Hoa? Dia tahu tentunya sehtu Hoa akan memberi bantuan kepadanya, dengan tertawa besar ujarnya, Tiang Pue mengapa harus berbuat demikian Hioloo itu hingga kini belum muncul, jika ada musuh tangguh datang kemari lagi, dan kita sedang mengadu otot sendiri bukankah terlalu banyak keengakan bagi mereka datang hanya untuk memungut hasil? Toan Bok Chie Jin menengus, ia tak mengucapkan apa-apa lagi, sedang sehtu Hoa pada saat ini sedang bersemedi untuk memulihkan tenaganya, dia sebenarnya mengira kalau dia tak mungkin kalah di tangan Toan Bok Chie Jin, berani dengan keras mengadu tenaga dalam dengannya, tetapi tak disangka ternyata Toan Bok Chie Jin menggunakan sisa araknya untuk mengembalikan setiap pukulannya, sehingga membuatnya kurang sedikit saja terkulur di dasar telaga ini, kalau bukannya ada Yun Fu, walaupun Toan Bok Chie Jin melancarkan serangan gencar sekali lagi, kiranya dia juga tak mempunyai tenaga lagi untuk bertahan. Toan Bok Chie Jin karena tahu Yun Fu itu, orangnya sangat licik, sekarang sebaliknya malah dia menguasai keadaan, dengan dingin tanyanya pada Yun Fu. Jika menurut kau harus berbuat bagaimana Yun Fu sambil tertawa sahutnya. Suruh Bun Ching menuruni telaga ini untuk mengambil Hiolo Okuno itu dalam hati Bun Ching menjadi tergetar, sedang Toan Bok Chie Jin berpikir demikian pun merupakan keruk yang bagus, Bun Ching adalah murid Ie Bok Tochoo di Lautan Timur, kepandainya di dalam air tentunya sangat mahir sekali, apalagi tempat untuk menyembunyikan Hiolo Okuno itu, sungguh merupakan satu hal yang sangat tepat sekali. Bun Ching nampak seluruh sinar matu ditujukan ke tubuhnya ia tak menantikan hingga orang lain membuka mulut, dengan tersenyum ujarnya. Demikian pun baik, tapi siapa yang mau menanggung jika aku meloloskan diri dari jalan lain Toan Bok Chie Jin tahu maksud dari Bun Ching, kepada Yun Fu ujarnya dengan nyaring. Dia yang pergi memang merupakan pendapat yang bagus, setelah agak lama sahutnya. Itu sih tak usah, masih ada orang yang datang bersamanya, kita buat barang tanggungan saja beres, bukankah tak usah mengkhawatirkan lagi, sepasang alis Bwe Giok menjadi berdiri, dengan dingin ujarnya. Yun Fu, tahukah kau suhu Kulem Hetsui Hang telah muncul kembali ke daerah Tionggoan? Engkau haruslah timbang dua dulu kepandayanmu Yun Fu telah mengetahui sejak tadi kalau Bwe Giok adalah murid dari Leng Hetsui Hang, sekarang mendengar berita itu lagi meskipun dalam hatinya agak terkejut tetapi dengan tertawa besar sahutnya. Suhumu datang lagi ke daerah Tionggoan, urusan ini memang sangat menyenangkan hatiku Bun Ching tertawa-tawar pada Yun Fu ujarnya, julukan si kera terbang berwajah riang telah lama aku mendengarnya, aku saat ini turun ke dasar telaga belum tentu dapat naik kembali, di saat sebelum aku masuk ke dasar telaga mohon pengajaran barang satu dua jurus dari musipasang metu Yun Fu memancarkan sinar yang tajam, dengan tertawa besar ujarnya, engkau pasti ingin aku yang melemparkanmu ke dalam telaga, kalau begitu janganlah kau menyalahkan aku lagi, Bun Ching tertawa dua, kepada Tuan Bok Chin Jin dan yang lain dua, ia memandang sekejap sudah tentu tentang urusan ini Tuan Bok Chin Jin tak mau menyinggungnya. Yun Fu menghendaki dia turun telaga, sudah tentu Bun Ching mempunyai hak untuk bertempur dengannya. Yun Fu disebut orang sebagai si kera terbang berwajah riang, sudah tentu sesuai dengan kepandayan yang dimilikinya, tubuhnya segera bergerak bagaikan terbang menubruk ke arah Bun Ching, di dalam hatinya ia menganggap tak lebih hanya murid Ie Bok To Chu, sedang kepandayan Ie Bok To Chu dalam urusan murid dua dari Tuan Kocun adalah yang memiliki kepandayan yang paling rendah, sudah jelas Bun Ching tak akan kuat menahan sekali pukulannya. Bun Ching tertawa dingin, kaki kanannya sedikit mundur ke belakang, dengan sebelah telapaknya memukul mental pukulan yang dilancarkan oleh Yun Fu. Dalam hati diam dua Yun Fu merasa terkejut, kemahiran dan kehebatan luakang Bun Ching jauh lebih hebat dari yang dipikirkan semula. Sebenarnya dia mengira dia hanya perlu mengangkat tangan dan kakinya saja dapat dengan mudah melontarkan tubuh Bun Ching ke dalam telaga itu. Tetapi julukannya sebagai si kera terbang berwajah riang, bukanlah didapatkan dengan mudah, berturut-turut dia melancarkan serangkaian serangan sebanyak 10 jurus lebih, tetapi Bun Ching pada saat ini bukanlah musuh yang dapat dipermainkan dengan senaknya kedua belah pihak. Sating serang-menyerang hingga saat ini tak dapat diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hati Toan Bok Cijian diam dua merasa sangat terkejut, kepandayan Bun Ching kalau dibandingkan dengan apa yang diketahui sangat jauh berbeda sekali. Yun Fu yang dihadapan banyak orang secara ngotot dapat mengalahkan Bun Ching, membuatnya menjadi sedikit gusar, di saat dia mengerutkan alisnya, seluruh tulang di tubuhnya mengeluarkan suara keras, sedang tubuhnya menjadi lebih pendek setengah depa. Melihat hal ini dalam hati Bun Ching menjadi terkejut, Yun Fu terkenal di dalam bulim, semuanya tergantung dalam ilmu Hui Yun Kang-nya, waktu menggunakan ilmu Hui Kang- ini dapat dilakukan secepat kilat, dalam kolong langit kiranya pada saat ini tak ada yang dapat menandinginya. Begitu Yun Fu memendekan tubuhnya, bagaikan terbang ia menubruk ke arah Bun Ching, ia menjadi terkejut segera menggunakan ilmu Sieli Ueng Hang memunahkan musuh. Tetapi Yun Fu yang dalam satu jurus tak berhasil mencapai sasaran, kedua tangannya mendayung di tengah udara, bagaikan kilat cepatnya memutar ke belakang tubuh Bun Ching. Sedang dirinya menotok ke jalan darah Ling Tai Chu di punggung Bun Ching. Bun Ching dengan membelakangi tubuh melancarkan tendangan dengan sebelah kakinya menendang ke arah Yun Fu. Tubuh Yun Fu bagaikan bayangan setan berkelebat menubruk ke arah Bun Ching dengan hebatnya. Kedua kaki Bun Ching itu berturut-turut melancarkan serangan tendangan, tetapi tetap terdesak oleh Yun Fu sehingga berulang-ulang mundur ke belakang dan dalam hatinya Dam Dua merasa terkejut. Nama si kera terbang berwajah riang sungguh bukanlah merupakan nama yang kosong, kecepatan tubuh dalam bertempur jarak dekat sungguh di luar dugaan orang. Yun Fu mendesak Bun Ching hingga berada di tepi telaga naga dingin, sedang pada mulutnya tak henti duanya memperdengarkan suara tertawa dingin. Sepasang kaki Bun Ching tak bergerak lagi, sedang kedua telapaknya berturut-turut melancarkan serangan, dia tahu jika dia mundur selangkah lagi, pastilah teo jatuh ke dalam telaga. Yun Fu mengulurkan tangannya mencekal tangan kanan Bun Ching. Bun Ching menjadi terkejut, segera ia balikan tangannya mencekal tangan Yun Fu. Yun Fu tak menduga kalau gerakan Bun Ching ini dilakukan demikian cepatnya, tangan kanannya segera dikencangkan dan mendahului selangkah dari Bun Ching, mencekal urat nadi. Urat nadi tangan kanan Bun Ching dicekal tangan kirinya segera dipukulkan ke dada Yun Fu. Yun Fu tertawa dingin, tangan kanannya didorong, maksudnya hendak mendorong Bun Ching jatuh ke dalam telaga. Tetapi Bun Ching telah rajin melatih ilmu Tai Tien Kiyusihnya, sedang jurus-jurus dari ilmu Tai Tien Kiyusih itu kebanyakan digunakan untuk menolong diri dari serangan musuh, dan menyerang musuh dalam keadaan yang kritis, Yun Fu mendorong ia menerka pasti dapat mendorong. Jatuh Bun Ching ke dalam telaga tetapi Bun Ching dalam keadaan yang bahaya itu tidak menjadi kacau, di saat tubuhnya menjatuhkan diri ke belakang, kaki kanannya disontekkan keluar, sedang tangan kanannya dibalikan melemparkan tubuh Yun Fu ke tengah telaga. Yun Fu tidak mengira kalau Bun Ching dalam keadaan yang kritis itu masih dapat menolong dirinya sambil menyerang pada musuh, ia yang disontek dan dilempar ini telah terlempar sejauh puluhan kaki dan jatuh ke tengah telaga. Tetapi Bun Ching sendiri pun terpeleset jatuh ke dalam telaga, tangan kirinya secepat kilat memegang sebuah batu besar sedang tubuhnya menyelonong ke tepi pantai. Tubuh Yun Fu yang jatuh ke tengah telaga hanya terdengar suara yang sangat perlahan, kemudian tenang tak ada suara lagi. Orang-orang yang ada di tepi telaga itu menjadi terkejut, Kepandayan Yun Fu juga tidak dapat dihitung rendah, dia yang jatuh ke dalam telaga seharusnya muncul kembali di atas air, tetapi kini setelah masuk ke dalam air, ternyata tak dapat tanda-tanda apapun juga. Toan Bok Chie Jien dan Sehtu Hoa dengan termangu-mangu memandang ke tengah telaga. Hati Bun Ching pun merasa sedikit berat, dia tak mengetahui Yun Fu sebenarnya bagaimana sekarang ini. Hei Gwa Tai Su memberitahukan kepadanya bahwa Hiolo O itu telah tenggelam ke dasar telaga sudah tentu takkan muncul kembali. Ini membuktikan kalau telaga naga dingin ini tidak seperti telaga yang biasanya, sudah terang Yun Fu yang jatuh ke dalam telah menemui bahaya. Setelah lewat pentah berapa waktu, dari tengah telaga tetap tak ada gerak gerik atau tanda-tanda apapun juga. Toan Bok Chie Jien tertawa dingin kepada Bun Ching ujarnya. Kemajuan yang kau capai dalam melatih kepandaianmu sungguh cepat sekali Bun Ching dengan tawar sahutnya. Itu sih tak berarti apa-apa Toan Bok Chie Jien mendengus ujarnya lagi. Dia telah turun ke dasar telaga, sekarang seharusnya adalah gilian mulah yang turun dalam hati Bwe Giok menjadi tergetar, ujarnya. Dia yang turun mengapakah sendiri tak turun Toan Bok Chie Jien dengan dingin tertawa besar, sesaat kemudian kepada Bun Ching ujarnya. Engkau menyetujui dengan sendirinya turun ataukah harus aku yang melemparkan kau turun Bun Ching tertawa-tawar, dia menyapu kepada Toan Bok Chie Jien dan sehtuhoa sekejap, dengan perlahan sahutnya. Kau yang melemparkan turun aku saja Toan Bok Chie Jien dengan dingin mendengus, Bwe Giok segera mencabut pedangnya dan berkehebat berdiri di samping Bun Ching. Hati Bun Ching menjadi cemas, kepandaian Bwe Giok meskipun tinggi, tetapi dua orang bersatu padu sekalipun juga tidak tentu merupakan lawan dari Toan Bok Chie Jien, Bwe Giok sekalipun mempunyai niat untuk membantu dirinya tetapi kiranya juga hanya mengantarkan nyawanya dengan sia-sia. Toan Bok Chie Jien tertawa dingin ujarnya. Kau dua orang apa mau turun tangan bersama-sama, kepada Bwe Giok ujar Bun Ching. Nona Bwe, aku seorang diri menghadapi dia sudahlah lebih dari cukup sambil tertawa sahut Bwe Giok, Bun Toaku, mengapa menampik kehendak orang apalagi keadaan yang sesungguhnya dari teladan agia dingin ini pun masih belum jelas, mengapa harus pergi menempuh bahaya, jika suhumu berada di sini pun tak akan mengizinkan kau berbuat demikian, Bun Ching mendengar Bwe Giok menegurnya, dia hanya dapat berdiam diri saja. Terdengar dengan dingin Toan Bok Chie Jien bertanya, Kamu dua orang apa sudah selesai berunding? Bwe Giok sambil tertawa berkata pada Toan Bok Chie Jien. Toan Bok Chie Jien, sekalipun melemparkan aku berdua ke dalam telaga lalu apa gunanya? Masih ada orang yang berada di sampingnya. Toan Bok Chie Jien menjadi tertegur dan melemparkan Bun Ching dan Bwe Giok ke dalam telaga naga dingin, Sehtu Hoa dan Siai Chiaunio kalau bergabung diri kiranya dirinya pun akan dilemparkan ke dalam telaga itu. Dia segera menghitung enteng beratnya, sambil mendengus ujarnya, Tetapi jika aku tidak melemparkan kau berdua ke dalam telaga, adalah baik atau buruk, Aku juga tidak dapat dipastikan. Bwe Giok tahu Toan Bok Chie Jien takut dirinya berdua merepotkan dirinya, Dengan tertawa ujarnya, Tetapi jika Sehtu Hoa mendapatkan keuntungan dia terhadap kami berdua pun juga tak akan melepaskan. Pada mulutnya dia berkata demikian, Sebenarnya adalah memberitahu pada Toan Bok Chie Jien supaya jangan takut mereka membantu Sehtu Hoa juga tidak akan mendapatkan kebaikan terpaksa hanya membantu pada dia. Toan Bok Chie Jien mendengus, Ia tak berkata apa-apa lagi. Sihi Chee I Haunio yang berada di samping dengan keras ujarnya. Bagaimana ini? Apakah dapat dibilang kita tak jadi mengambil Hiolo Okuno itu itukah Bwe Giok yang mendengar perkataan itu? Sambil tersenyum ujarnya. Bagaimanapun juga tak mungkin kami mengambilnya untuk diberikan kepadamu, Kalau kau mau mengambil mengapa tak mengerjakannya sendiri? Telaga naga dinginkah sudah berada di hadapan matamu. Dalam hati Sihi Chee I Haunio merasa sangat gusar, dengan geram ia menyebut pedangnya, kepada Bwe Giok ujarnya. Kita berdua lebih baik coba dua bertempur, siapa yang kalah dialah yang turun mengambil Hiolo Okuno itu. Bwe Giok meskipun merupakan murid dari Lame Hetsui Hong, Tapi nama si keburang merah bukanlah dia tak mengetahuinya, kepandaian Sihi Chee I Haunio tidak saja sangat tinggi, bahkan sangat beracun sekali. Dia pun mengetahui kalau dirinya bukanlah tandingannya, mendengar perkataan ini, sambil tertawa ujarnya. Apakan bertempur ini dilakukan secara seimbang perkataan Bwe Giok ini terang-terangan memberi tanukan kepada Sihi Chee I Haunio yang mengatakan dia dengan yang besar menyakiti yang muda. Sihi Chee I Haunio dengan dingin mendengus, dengan dingin ujarnya, 30 jurus sebagai patokan, Jika dalam 30 jurus aku tak dapat mengalahkan dirimu, boleh dibilang akulah yang mengalami kekalahan, Bwe Giok tertawa, dia menyapu ke kanan dan ke kiri sekejap dengan tersenyum ujarnya. Engkau takkan menyesaikah? 30 jurus tak tahukah kau bahwa aku adalah murid dari Lame Hetsui Hong Siye Chee I Haunio setelah mengatakan 30 jurus sebagai patokan, dalam hatinya juga sedikit merasa menyesal, dalam hati Lame Hetsui Hong menggunakan pedang dapat menyalurkan tenaga untuk menyerang pihak musuh, di dunia ini tiada duanya dia mengetahui bahwa dirinya tak mempunyai pegangan yang teguh, tapi Bwe Giok sekali lagi menanyakan, terpaksa dengan mengeraskan kepalanya dengan dingin sahutnya, kau jangan menganggap dirimu tiada tandingannya, 30 jurus ya 30 jurus, mengapa harus menyesal segala? Buncing tahu tingginya lua ekang yang dimiliki Bwe Giok, ia masih sanggup untuk menerima sebanyak ratusan jurus lebih, Siye Chee I Haunio kini hanya memutuskan sebanyak 30 jurus sudah tentu sukar baginya untuk mendapatkan kemenangan. Siye Chee I Haunio dengan gusar mencabut pedangnya, pedang di tangan Bwe Giok segera diluruskan dan mulailah memainkan ilmu Hang Leong Tiam Hoat atau ilmu pedang pekihkan naga yang terkenal itu di mana pedang itu berada di tubuh pedang itu membawa suara yang sangat halus bagaikan pekihkan dari naga. Siye Chee I Haunio berturut-turut melancarkan serangan. Tapi Bwe Giok bagaikan tak terjadi apa-apa dengan tenang berdiri di sana hanya pada tubuh pedangnya mengeluarkan suara sebentar keras sebentar lemah bagaikan suara pekihkan naga. Buncing yang menonton di samping menjadi termangu-mangu, kepandaian yang dimiliki Bwe Giok ternyata demikian anehnya, terhadap ilmu Hang Leong Tiam Hoat ini ia hanya pernah mendengar namanya saja, tapi kini dapat melihatnya sendiri, ternyata Lem Hei Tiam Hoat amat berbeda sekali dengan ilmu pedang yang berasal dari daerah Tionggoan. Siye Chee I Haunio dengan gusar menengus dengan sekuat tenaga ia maju menyerang lagi. Sehatu Hoa dengan suara yang sangat dalam mendadak membentak Chee I Haunio kembali. Siye Chee I Haunio tahu kalau dirinya dekat terus menyerangnya, pada 30 jurus paling banyak hanya dapat mendesak Bwe Giok untuk menggesarkan tubuhnya. Kini Sehatu Hoa membentak memanggilnya kembali, lebih baik urusan ini dia yang membereskan, maka begitu mendengar perkataannya segera ia mundur ke belakang. Bwe Giok pun menarik kembali pedangnya, ia juga tak berkata apa-apa hanya dengan tertawa memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung. Buncing yang nampak hal ini dalam hatinya Dam Dua memujinya, pikirnya dalam hati. Jika aku menjadi dia, tak mungkin kalau tak mengejek beberapa kata terlebih dahulu kepadanya, Sehatu Hoa nampak Bwe Giok tidak mengeluarkan perkataan mengejek. Dia pun merasa sedikit di luar dugaan, setelah mendengus ujarnya. Ilmu H.O. Lyong Piam Hoa dari Lam Hei sungguh sangat hebat. Aku Sehatu Hoa ingin mendapatkan barang 1-2 jurus darimu bagaimana Toan Bok Chee Jin yang berada di samping dengan dingin ujarnya. Kamu semua sedang melakukan apa nama Sehatu Hoa pada waktu itu di dalam dunia Kang Ou selalu saja dikatakan sebagai pendekar yang membela keadilan, Cuma juga tak lebih hanya begitu saja. Sehatu Hoa nampak Toan Bok Chee Jin baru membuka mulut telah mengejek kepadanya, dengan dingin dia mendengus kemudian ujarnya. Urusan Hiolo Okuno itu mau tak mau harus dengan cepat diselesaikan, jika Mi nunggu hingga ia mendapatkan keuntungannya, kita seharusnya sangat bodoh sekali. Toan Bok Chee Jin mendengus, tak mengucapkan sepatah katapun. Sepasang matanya memandang keempat penjuru, di sekitar telah dana jadingin itu tak nampak bayangan seorang pun juga, tetapi dia yang telah berkelana di dunia Kang Ou juga bukanlah dalam satu hari atau satu tahun saja, makin dingin dan makin tenang saja suasananya, makin nampak hawa pembunuhnya di sekitar tempat itu. Sekonyong-konyong dari tempat yang tertinggi di samping telah dana jadingin melayang sesosok bayangan manusia. Enam orang bersama-sama menjadi terkejut, di hadapan tokoh-tokoh yang berkepandainya tinggi ini, orang itu ternyata muncul dengan demikian saja, entah siapakah orang itu, Toan Bok Chee Jin setelah menenangkan pikirannya, dialah yang pertama kali mengeluarkan suara tertawa dingin. Bun. Ching mendongakan kepalanya memandang orang itu, nampak pada punggungnya menyoren sebilah pedang, tubuhnya memakai jubah hijau, kepalanya didongakan memandang awan yang bergerak di angkasa, sedang jubahnya tertiup angin, sungguh orang yang sangat jumawa sekali. Sahtu Hoa memperhatikan orang itu sekejap, ia telah dapat menebak siapakah orang itu sebenarnya, dalam hatinya diang diam merasa sangat terkejut, tetapi di luarnya segera ia mendongakan kepalanya sambil tertawa tergelak, suara dua orang itu yang satu dingin dan yang satunya lagi seperti orang kalap, dengan keras menggema di lembah tersebut. Orang-orang berbaju hitam itu dengan serentak pula bersiul nyaring, begitu suara siulannya menggema, segera suara tertawa dari dua orang itu tertekan lenyap, pohon-pohon dan tumbuh dua anji sekitar tempat itu mengeluarkan suara bagaikan ranting-ranting yang patah, sedang burung-burung dengan terkejut berterbangan di angkasa. Pada saat suara siulan itu berhenti, orang berbaju hijau itu telah bergerak dan berada di hadapan enam orang itu. Dengan dingin ujarnya, Hektomekar, sudah 30 tahun sahut Toan Bok Chie Jien. Selama 30 tahun ini kepandayan Ku Heng mengalami kemajuan yang demikian pesatnya membuat aku Toan Bok Chie Jien sangat mengaguminya. Dalam hati Bun Ching sangat terkejut, orang yang baru datang itu tak lain dan tak bukan ternyata adalah salah satu dari tiga bersaudara Chie Lankong sejak 30 tahun yang lalu telah dianggap oleh orang-orang di dunia Kang Ngong sebagai tempat yang terlarang. Setelah Tian Jan Su naik ke istana Chie Lankong, orang dua dari Chie Lankong tidak lagi berkelana di dalam dunia Kang Ngong tetapi istana Chie Lankong tetap jarang yang berani pergi. Kongku dengan dingin menengus, Ujarnya, Tak ku sangka masih ada orang yang ingat padaku, tetapi peraturan dari istana Chie Lankong tetap tak dapat dihilangkan. Aku pertama kali dengan resmi muncul di tempat ini, perintahkan semuanya harus mundur. Toan Bok Chie Jien mendengar Kongku ternyata memindahkan peraturan yang tak dapat dibangkang oleh setiap orang dari istana Chie Lankongnya, dengan dingin dia tertawa panjang, sahutnya. Kongku Heng apa menganggap di bawah kolong langit ini selain Tian Jan Su telah tiada orang lain kah sahut Kongku dengan dingin. Kau jangan menyesal, sehtu Hoa dengan dingin tertawa panjang, Ujarnya. Istana Chie Lankong pada waktu itu telah diobrak-abrik oleh Tian Jan Su seorang, pada saat ini telah tak ada nama lagi dari istana Chie Lankong mengapa harus mengungkapnya kembali wajah Kongku segera berubah, dengan dingin Ujarnya. Siapakah kau, sungguh besar perkataan mu Han Ing Chun, sehtu Hoa jawab sehtu Hoa dengan dingin. Kongku tertawa dingin, sahutnya, Han Ing Chun, sehtu Hoa tanda tanya sayang sekali aku belum pernah mendengarnya, sebenarnya Kongku mengandung maksud hendak membangun kembali nama istana Chie Lankong, terhadap nama sehtu Hoa mana dia tidak pernah mendengarnya, tetapi sehtu Hoa demikian memandang rendah nama istana Chie Lankong, dia pun dengan meminjam kesempatan ini membuat malu sehtu Hoa. Dengan dingin jawab sehtu Hoa. Kau belum pernah mendengarnya itu menandakan pengetahuanmu terlalu rendah. Pada wajah Kongku terlintas suatu senyuman yang sangat dingin, ujarnya kemudian. Sehtu Hoa coba sambutlah satu kali seranganku ini, selesai berkata tubuhnya bergerak dengan sebelah tangannya ia menepuk sehtu Hoa. Sehtu Hoa dengan keras berteriak. Mengapa tidak boleh tubuhnya bergeser ke kiri dengan telapak tangan kanannya ia menyerang ke arah Kongku? Kedua telapak tangan dari masing-masing saling bertemu, sehtu Hoa hanya merasakan dari telapak tangan Kongku merembes masuk suatu hawa yang sangat dingin, hatinya menjadi kaget setengah mati, segera ia mengerahkan tenaga Kun Yun Chiangnya hingga 12 bagian, dan tubuhnya mulai bergeser ke samping. Dua orang itu saling beradu satu kali, dalam hati Kongku diam-diam juga merasa sangat terkejut, sehtu Hoa disebut jago nomor wahid dari angkatan muda, bukanlah tidak ada sebabnya, kekuatan tenaga pukulannya cukup untuk menggempurkan kuda-kudanya. Dengan dingin ujar Kongku, kamu enam orang jika tidak lekas meninggalkan tempat ini, maka akan kubunuh semuanya di tempat ini pula, dalam hati Bun Chiang Gambia merasa heran bercampur terkejut, di antara orang itu hanya sehtu Hoa dan Toan Bok Chee Jin yang membuka mulut, Kongku ternyata dapat menutup metu dengan hanya mendengarkan suara pernafasan dari enam orang itu sudah dapat mengetahui jumlah orang yang hadir di tempat itu. Sungguh bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Toan Bok Chee Jin nampak pukulan yang dilancarkan Kongku itu, dan mendengar dari suara siulannya, perkataan Kongku ini bukanlah merupakan omongan yang besar, jika di antara tiga bersaudara Chee Lan Kong datang lagi seseorang sudahlah cukup untuk menundukkan orang itu. Enam orang itu berdian. Diri dengan termenung, sedang Kongku menghadap ke arah air telaga, dengan Jumawa berdiri di sana. Mendadak Kongku menoleh ke belakang terhadap buncing ujarnya. Kau adalah anak murid dari siapa buncing menjadi tertegun, kemudian sambil tertawa ujarnya. Suhuku adalah Iebok Tochu. Kongku dengan dingin mendengus, ujarnya, Iebok Tochu tak mungkin dapat melatih seorang murid yang memiliki ilmu silat setinggi kau, telah mengangkat siapa lagi sebagai suhumu dalam hati buncing. Dam 2 merasa terperanjat, Kongku ini ternyata hanya begitu saja telah mengetahui tinggi rendahnya kepandayan yang dimilikinya, dengan tawar sahutnya. Aku hanya pernah mengangkat seorang sebagai suhuku, tak ada lagi orang yang kedua. Kongku tertawa dingin, Ujarnya. Kalau demikian, aku hanya dapat menghantarkan kau masuk ke dalam telaga ini saja. Hati buncing menjadi tergetar, entah mengapa Kongku ini berbuat demikian, tanyanya. Mengapa titik? Kongku tertawa dingin, sahutnya. Memangnya aku akan menghantarkan kau masuk ke dalam telaga. Tak ada halangan untuk memberitahukan kepadamu, karena engkau telah melatih ilmu hiat muo keng. Buncing menjadi tertegun, dia tak pernah mengetahui kapan dirinya pernah melatih ilmu hiat muo keng itu. Pikirannya segera bergerak. Pikirnya pastilah karena dia pernah menjalankan ilmu untuk membalikan jalannya hawa murni di dalam tubuhnya, mungkin Kongku lalu mengatakan dia pernah melatih ilmu hiat muo keng. Kongku dengan perlahan berjalan mendekati buncing, buncing segera memusatkan pikirannya menanti kedatangan musuh, ketinggian dari ilmu yang dimiliki Kongku ini jauh melebih toan bok chie jien maupun sehtu hoa satu tingkat, ini hari rupanya sukar baginya untuk lolos dari kematian. Dwee Giok yang berada di samping nampak hal ini dengan keras membentak, tahan, Kongku dengan dingin tertawa terkekeh, Ujarnya. Ternyata ada orang yang datang menghalanginya sehabis mengucap kak itu ia tertawa dingin lagi. Kepada Dwee Giok ujar buncing. Nona Dwee tak boleh berbuat demikian, turun ke telaga ini belum tentu mati, apalagi belum tentu aku mau menurutinya, kau mau menemani aku datang kemari aku sudah sangat berterima kasih, engkau sebagai siau teo wiku dari perkumpulan elang sakti haruslah dapat menjaga dirimu baik. Dwee Giok dengan perlahan menundukkan kepalanya, tak berkata sepatah katapun. Sambil tersenyum ujar buncing lagi. Nona Dwee tahukah kau aku selamanya sangat menghormati dan memuji kau, semangatmu sikatmu, semuanya tak dapat dilampui oleh orang lain. Dwee Giok menundukkan kepalanya, sejenak kemudian ujarnya. Aku dapat membalaskan dendam bagimu selesai. Berkata ia mendungakan kepalanya memandang tajam ke arah buncing. Buncing yang nampak sepasang matanya, hatinya tak urung menjadi berderbar, sepasang mata Dwee Giok penuh dengan air mata. Setelah memandang tajam sejenak ke arah buncing, ia balikan tubuhnya dan lari turun gunung. Buncing memandang tertesona pada bayangan Dwee Giok, hatinya terasa sangat terharu, Dwee Giok demikian teguhnya. Dirinya akan segera jatuh ke dalam telaga seperti halnya Yunfu. Bayangan dari Dwee Giok mulai lenyap di tengah pepohonan, tetapi pada mati buncing tetap terbayang wajahnya, sekonyong-konyong ia merasa lirikan dan senyuman Dwee Giok sangat mendalam sekali tertera di dalam hatinya, sedang gadis pada cermin itu sekalipun mempunyai kesempatan hanya dua kali saja untuk bertemu, tetapi itu semuanya lambunan saja di dalam benaknya, seolah-olah dalam waktu yang sekejap itu dia telah merasakan itu semuanya hanya terombang ambing tak menentu jaraknya dengan dia demikian jauhnya, sedangkan Dwee Giok adalah yang sesungguhnya.